Oke, kembali lagi di channel Petani Dua Dimensi Nah ini teman-teman, ini adalah pohon melinjau Pohon melinjau, banyak kita jumpai di tanaman-tanaman, di belakang rumah, di halaman kita, biasanya banyak pohon melinjau ya Tapi ini pohon melinjau beda dari yang lainnya Ini pohon melinjau yang tidak ada bijinya Ini pohon melinjau yang tidak ada bijinya Dan dia buah langsung kulit luar, terus daging ya Biasanya kalau melinjau itu kulit luar, terus nanti kita kupas ada kulit kerasnya yang tidak bisa dimakan Biasanya seperti itu, kalau ini tidak ada ya teman-teman Jadi ini melinjau langsung dagingnya, isi kulit luarnya langsung daging Nah ini hasil setekan ya Populasi setekan Jadi ini nanti mungkin dua tahun lagi sudah berbuah Teman-teman, ini sangat subur Karena ini dekat aliran air ini ya, pembuangan air Jadi sangat subur Ini baru kita tanam sekitar 6 bulan teman-teman Kemarin bibitnya kecil ini ya, seginilah Langsung tinggi dia Subur Melinjau tanpa biji Nah mungkin sudah banyak-banyak yang ditanam, ini kita kemarin bibitnya kita dapat dari daerah Medan sana, kita beli Kita tanam di Kabupaten Siak, nanti akan kita kembangkan Nanti kita akan kita setek, kita perkembangkan lebih banyak lagi Ini banyak diminati, kalau di pasaran melinjau tanpa biji ini sangat banyak disukai orang Karena tidak repot kita untuk makannya, tidak pala membuang kulit yang keras di dalamnya Ini kita tanam di belakang-belakang rumah teman-teman Kita tanam di belakang rumah Melinjau tanpa biji Daunnya subur Daunnya lebar-lebar Karena ini memang benar-benar kita rawat, kita pupuk ya, supaya cepat berbuah Nah nanti kalau buah, kita setek Kita setek, kita ambil biji melinjau yang biasa, yang ada kulitnya itu Terus nanti kalau sudah tumbuh, kita setek dengan pucuk melinjau ini ya Jadi nanti akan kita perkembangkan ini, melinjau tanpa biji Karena sangat laris di pasaran, harganya pun cukup lumayan Cukup lumayan lah, mahal Nanti akan kita repotkan teman-teman, itu di depan rumah kita ada kebun durian Kebun durian musangking, bawor, duri hitam Ya nanti akan kita repotkan, juga ada kebun kelapa Ibrida, kebun kelapa Ibrida Yang tanaman masih baru sekitar 3 bulan, 4 bulan Sama dengan pohon duriannya, nanti kita repotkan buat teman-teman Nah teman-teman kalau mau lihat melinjau-nya bisa cari-cari di internet gitu Atau di google ya, melinjau tanpa biji Itu sekarang sudah mulai dikembangbiakan, mulai ditanam Karena melinjau-nya sangat enak, gurih, tidak berpulit Kita tidak repot untuk makannya Dan kita jual di pasaran pun harganya cukup lumayan mahal Ini kemarin kita tanam 2 sahabat tani Teman-teman, cuman yang hidup cuman satu Karena yang satunya masih kecil sekali Jadi gitu ditanam Kurang penyiramannya sehingga mati Nah kalau ini kita tanam memang dekat aliran air Sehingga cukup air dan dia hidup dengan subur Seperti ini Daunnya sangat hijau Ini pucuk-pucuk tunas baru Nanti cepat dia tingginya Nah seperti ini daun-daun baru Nah ini sudah mulai keluar tunas-tunas percabangan Empat penjuru Kalau di bawah ada tiga ini Nanti akan rimbun ini kalau besar Teman-teman Dan buahnya akan banyak Nanti kita stack Kita perkembang biakan Bisa tanam Tidak usah banyak-banyak 20 pohon saja teman-teman Ini punya melinjau ini sangat luar biasa Karena per kilunya Melinjau ini di atas 25 ribu ya Per kilunya 25 ribu Paling murahnya 20 ribu Per kilo Kalau satu pohon bisa keluar 10 kilo 20 kilo kan lumayan Jadi kalau punya 20 pohon Sudah Untuk pertambahan Untuk menambah penghasilan kita Nanti Kalau sudah banyak Kita Stack Boleh lah kita Upload lagi di video kita Nah mungkin itu saja teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Tanaman meninjau Tanpa A biji ini Dan Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya Sampai jumpa di video-video kita